Pemirsa tim gabungan Lantamal 4 Batam dan Kodim 031 Dab Kota Batam ini menemukan penyeludupan narkoba jadi sabu seberat 2,6 kg di perairan belakang padang perairan Batam. Ya namun sayang pelaku berhasil melarikan diri dengan speedboat kecepatan tinggi. Tim gabungan Lantamal 4 Batam dan Kodim 031 Dab Kota Batam berhasil menyita 1 tas ransel berisi 3 bungkus diduga barang narkotika jenis sabu. Barang narkoba ini sempat dibuang pelaku ke laut saat tim gabungan melakukan pengejaran. Pelaku nekat membuang barang bukti narkoba untuk melarikan diri dengan speedboat berkecepatan tinggi. Diduga barang narkotika ini berasal dari negara Malaysia secara ship to ship di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kasus terungkap berkat laporan masyarakat adanya speedboat yang tak dikenal keluar masuk perairan internasional. Petugas kemudian bergerak menuju perairan belakang padang namun saat pelaku mengetahui ada petugas pelaku kabur lalu berusaha membuang barang bukti. Barang bukti sabu 2,6 kg kemudian diserahkan kepada BNN Provinsi Kepri untuk dilakukan pengembangan. Kita tersangka buang barang bukti karena kita fokus selain suaca juga gelombang dan fokusnya adalah ke barang bukti. Tapi tidak terkejar karena speednya lebih kencang. Ada berapa orang Pak di kapal ini? Satu orang saja, ukurin satu orang. Kita ada dari posal tolok, posal sangu, sama dua bintis ada yang telah padang.